Shalom semuanya, selamat malam. Shalom, shalom. Biasanya kalau di sini jadi host, kalau nggak main gitar gitu kan ya. Kalau nggak ngelawak gitu. Tapi kalau sekarang hari ini jadi dipercaya buat bisa share sama bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua. Honored, sangat bersyukur bisa dapat kesempatan malam ini. Dan tadi juga pas sembari siapin, Tuhan ingetin ada satu ayat di 1 Korintus 2, ayat 4 sama 5. Kalau Cici bisa kasih kopiannya di chat juga boleh ya Cici ya. 1 Korintus 2, ayat 4 sama 5, aku bacain ya. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Satu ayat yang sangat melegakan gitu ya, karena bukan aku yang bekerja, tapi roh Tuhan yang akan bekerja dan move di masing-masing pribadi malam ini. Aku percaya bukan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi betul-betul dengan keyakinan pada kekuatan roh Tuhan. Aku berdoa biar roh Tuhan, roh Allah, roh Kudus yang betul-betul berbicara dalam setiap hati kita, yang bergerak di setiap hati kita, yang betul-betul memberikan hikmat dan pewahiwan itu buat setiap kita malam ini. Oke, dalam namanya Yesus. Thank you, Tuhan Yesus. Terus kita mulai buat malam ini, berapa minggu lalu ya, berapa bulan lalu Tuhan kasih highlight satu tema gitu ya, Fist on the Word. Wow, ini kalau dibahasain gitu ya, kayak makan-makan dari firman Tuhan. Kalau misalkan ngomongin makan gitu ya, dengan muka ini teman-teman pasti tahu kalau saya suka makan gitu. Dan aku rasa gitu ya, kayak aku renung-renung, kayaknya satu naluri manusia gitu ya, kita tiap hari pasti makan gitu. Tiap hari kita pasti nyari makan. Kalau yang di kantor mungkin tiap hari nanyain nanti makan siang apa ya gitu. Atau kalau di rumah nanti makan malam apa gitu ya. Kita terbiasa banget nanyain nanti mau makan apa. Karena memang yang namanya makan itu ternyata sangat dekat dengan kehidupan manusia gitu. Dan karena kita juga reflecting image-nya Tuhan gitu ya, aku juga yakin Tuhan tuh suka makan gitu. Makanya dia menciptakan bumbu-bumbu banyak banget gitu ya, dengan jenis-jenis makanan yang sangat banyak untuk kita bisa berkarya dengan makanan, untuk bisa masak. Makanya hari ini Tuhan kasih inspirasi gitu ya untuk bisa kasih tema, Fizz on the World, Makan dari Firman. Dan makan di sini tuh nggak cuma makan eat gitu ya, kayak eat from the world, bukan. Tapi fish, fish itu ada satu elemen selebrasi, ada satu elemen merayakan, ada satu elemen yang betul-betul pesta gitu. Berpesta lah dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan untuk mulai gitu ya, aku tergerak untuk share satu hal yang aku juga dapetin berapa waktu ini. Ada satu statement yang menyatakan seperti ini, Kita mau pilih celebrate in faith, atau offended in fear? Kita mau pilih untuk celebrate in faith, atau offended in fear? Maksudnya apa tuh? By the way, di sini ada gambar timun, please don't mind itu ya, itu hiasan aja di situ. Tapi yang jadi pertanyaan itu, kita mau partnering with faith, atau kita mau partnering sama fear? Kita mau berpartner, bermitra sama iman, atau kita mau berpartner, bermitra sama ketakutan? Karena dua hal ini sebenarnya apa yang lagi ditawarkan sama dunia, dan semua fenomena yang ada? Lihat berita polusi, kita mau partner sama faith, atau sama ketakutan? Lihat berita-berita tentang negara lain, kita mau partner sama faith, atau sama fear? Lihat banyak hal di dunia ini, di berita, di isu-isu media sosial, gitu ya. Dan memang kenyataannya dua hal ini. Yang justru Yesus datang itu untuk menjawab dua hal ini, gitu. Kalau kamu mau pilih aku, pilih iman, pilih percaya sama Yesus. Dan ngomongin tentang unshakable kingdom, ngomongin tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan, pas lagi aku renungkan, Tuhan kasih satu hikmat seperti ini. Ezra, kalau kamu percaya sama unshakable kingdom, you've got to believe kalau ternyata itu sebenarnya memang ada goncangannya, gitu. Kan kita lagi percaya sama kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau kita mau percaya sama kerajaan yang tidak tergoncangkan, berarti prasyaratnya kita mesti percaya dulu bahwa akan ada tuh goncangannya. And we are in these times, di waktu-waktu yang di mana goncangan itu ada. Bahkan momennya nggak cuma sekarang, gitu ya. Di dalam segala musim, pasti ada yang namanya goncangan, tergantung seberapa besar, tergantung di area mana, gitu. Satu waktu mungkin bisa di area kesehatan, satu waktu mungkin bisa di area finansial, satu waktu mungkin bisa di area hubungan kita sama orang tua, hubungan kita sama teman. Bisa terjadi yang namanya goncangan-goncangan tadi. Nah, pertanyaannya ini, kita mau celebrate in fear, bahkan di dalam goncangan, atau kita mau ngerasa offended dalam ketakutan? Jadi ini dua pertanyaan besar yang kita perlu pilih, dan saya harapkan kita bisa sama-sama pilih untuk celebrate in faith. Makanya tadi judulnya fist on the word, karena kita mau sama-sama pesta dari kebenarannya Tuhan. Oke, dan ini invitation, ini undangan yang Tuhan taruh di hati aku, gitu. Serah, kalau mau kuat, makan yang banyak. Have a feast with me, dine with me, gitu. Yang namanya goncangan tadi itu kan pasti ada ya, goncangannya pasti ada. Cuman yang tetap unshakable adalah yang kuat, gitu. Yang nggak tergoncangkan adalah yang kokoh, yang punya firm foundation, gitu. Kalau di bulan lalu, Kadriska ada share tentang firm foundation, dan dinyatakan di situ firm foundation kita siapa lagi kalau bukan Yesus, pribadinya, gitu kan. Nah, sekarang tuh, oke, kita udah punya nih firm foundation. Gimana kita bisa stand strong sekarang? Gimana kita bisa berdiri dengan kuat? Nah ini, kalau mau kuat, makan yang banyak, gitu. Have a feast with me, dine with me. Dan tadi, terima kasih banyak C. Ernie, kita nggak janjian, tapi C. Ernie tadi pasang lagu shocking-nya dari Masmur 23, ya. Jeng-jeng. You prepared a table before me in the presence of my enemy. Masmur 23, aku izin bacain aja ya, satu perikop, biar kita ke-refresh juga. Masmur 23, dengan judul perikopnya itu, Tuhan gembalaku yang baik. Masmur Daud, Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyagarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalannya yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Satu masmur dari Daud yang menyatakan bahwa Tuhan itu betul gembala yang baik. Dan tadi aku sempat balik ke kos dulu sebentar, terus aku sembari duduk-duduk gitu ya, sembari merem-merem sedikit untuk ngumpulin energi. Sekiranya aku dapat satu cerita atau gambaran gitu ya, kayak ada satu kebun isinya tuh kelinci-kelinci gitu. Kelincinya ada banyak gitu. Warnanya macam-macam gitu. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning gitu. Tapi ada satu kelinci warna biru, tiba-tiba datang dan bilang ke kelinci-kelinci yang lain, weh ayo kita mesti ngumpet nih, nanti ada nyamuk-nyamuk bakal datang gitu. Waduh kenapa nyamuk juga gitu kan, ya nggak tahu gitu. Tapi ada nyamuk-nyamuk, ibaratnya dia bilang ada nyamuk-nyamuk nih bakal datang gitu. Tapi abis itu muncul lagi nih satu kelinci lagi warna putih gitu ya, dia juga gede juga, dia bilang, emang lu siapa ngomong-ngomong kayak gitu? Enggak kok, nggak ada nyamuk-nyamuk gitu ya. Kayak akhirnya mereka berdua ribut, tapi abis itu yang anehnya adalah tiba-tiba muncul seorang gembala yang bilang, ke domba-dombanya, eh domba-dombanya tuh kan salah, kelinci-kelinci ini gitu ya, kelinci-kelinci itu tadi dalam situasi, dalam kondisi yang lagi bingung gitu. Karena ada satu kelinci yang gede warna biru bilang bakal ada nyamuk-nyamuk datang, sama ada satu kelinci warna putih bilang, enggak kok, nggak kayak gitu gitu. Jadi kelinci-kelinci yang lainnya pada bingung gitu. Tapi tiba-tiba abis itu datang seorang gembala, dia datang dan dia bilang sih ke kelinci-kelinci ini, dia bilang, eh kalian tuh bukan kelinci, kalian tuh domba loh. Oke, mereka domba terus tiba-tiba gambarannya tuh langsung keflip gitu ya. Kayak mereka gambarnya bukan kelinci lagi, tapi pof gitu langsung jadi berubah, jadi domba. Nah yang dua kelinci tadi tuh, oh kalian ini serigala loh, terus pof gitu, berubah lagi mereka ternyata jadi serigala. Dan disini aku dapat satu gambaran, Tuhan lagi kasih tau, betapa banyak domba-dombanya Tuhan yang sekarang ini lagi dalam suasana hati dan pikiran yang bingung. Yang kepalanya itu lagi kisruh, mau dengerin berita-berita di dunia, mau dengerin pandangan-pandangan politik, mau dengerin pandangan-pandangan religi, yang begitu banyak suaranya. Tapi satu hal yang saya rasa kita sama-sama jadi pesan buat kita adalah kita itu domba yang punya gembala dan kita itu domba yang harus dengerin gembala kita. Lebih dari segala yang lain. Kita perlu dengerin suara gembala kita lebih daripada suara yang lain. Kadang ada yang datang ke kita, mungkin dimirip-miripin bentuknya, mungkin dimirip-miripin warnanya. Tapi apakah itu suara gembala kita? Atau bukan? Apakah yang disuarakan itu suara-suara dari ketakutan atau dari iman? Kita perlu mengenal lagi suara gembala kita. Aku yakin juga ini satu pesan yang Pak David juga sering share gitu ya, kita sebagai domba-domba. Ini mesti denger suara gembala kita kayak gimana. Ada satu cerita dan ilustrasi yang aku pernah dapet waktu aku masih SMA, SMP gitu, denger satu kotba. Dan ini satu cerita yang luar biasa aku ingat sampai hari ini. Sama juga ceritanya tentang domba gitu ya. Waktu itu sangat berkesan buat aku karena di ayat ini, di Mas Murdo 3 ini dibilang, ayat 4 dikatakan, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Waktu itu saya dikasih gambaran, coba deh kamu tutup mata, bayangin kamu nggak bisa lihat apa-apa. Gelap. Nggak tahu tuh ada apa di depan, di kiri, di kanan, nggak tahu ada apa. Tapi di tengah-tengah kegelapan itu ada suara yang bilang ke kamu, aku beserta kamu. I'm with you. Terus ada kerincing-kerincing gitu ya, ada bunyi tongkatnya gitu. Kayak ada satu gambaran yang mengatakan bahwa walaupun domba itu nggak bisa ngeliat, tapi dia tetap bisa dengar. Dan ini jadi satu hal yang buat aku itu sangat berkesan karena banyak kali, sering kali dalam hidup ini, kita tuh nggak bisa lihat satu tahun ke depan mau ngapain, boro-boro satu tahun, sebulan ke depan juga kita nggak tahu gitu. Boro-boro lima tahun, sepuluh tahun ke depan gitu. Mungkin itu kan yang dikejar sama dunia, mungkin itu yang lagi di-planning sama anak-anak di luar sana. oke, sepuluh tahun lagi gue pengen bikin ini, dua puluh tahun lagi gue pengen ini, nanti umur lima puluh gue pengen pensiun di sini, lalala, li-li-li gitu ya. Tapi boro-boro kayak gitu. Kadang kita tuh nggak bisa ngeliat, kadang memang ada masa-masa di mana kita ada dalam lembah kekelaman, tapi yang paling penting adalah kuping kita tuh selalu terbuka. Ngomongin tentang kuping yang selalu terbuka ya. Coba teman-teman bisa lihat wajah-wajah manusia-manusia yang ada di zoom ini gitu ya. Ada kuping, dua ya, kiri sama kanan ya. Ada mata, dua, kiri sama kanan. Lubang hidung ada dua ya, kiri kanan. Mulut ada satu. Oke, kita ngeliat dulu dari, ini aku stop share dulu ya. Kita ngeliat dulu dari muka nih ya, dari atas. Mata kita itu, teman-teman, punya kelopak mata. Artinya mata itu bisa ditutup. Mulut kita juga bisa dikatup. Ada bibir. Nggak cuma ada bibir, ada pager. Namanya gigi. Tapi hidung kita nih, lubang hidung kita tuh nggak ada klepnya, nggak ada katupnya. Selalu terbuka. sama juga kayak kuping. Kuping kita juga selalu terbuka. Kebetulan apa nggak? Menurut saya ini bukan sebuah kebetulan ya. Kayak Tuhan bilang, ibaratnya Tuhan lagi coba, kalau kita amat-amati dan kita renungkan, seolah-olah Tuhan lagi bilang, kalau itu serem, ya it's okay untuk tutup mata, untuk rest. Mungkin ada masa-masa kamu nggak bisa ngeliat ke depan itu kayak gimana. It's okay untuk tutup mata. Apalagi lidah gitu ya. Ini, kalau di Alkitab dikatakan, ini tuh senjata yang sangat berbahaya gitu ya. Walaupun kecil, tapi bisa nyetir satu kapal. Walaupun kecil, bisa bakar hutan gitu ya. Makanya dipagerin sama gigi, ditutup lagi sama bibir gitu ya. Dikawalnya sama dua gitu. Dijaganya dua lapis. Makanya ini betul-betul perlu dijaga. Tapi ada dua hal yang kebuka, dan ini tuh nggak ditutup gitu. Luar biasa banget gitu ya Tuhan ya. Lobang hidung nih dua, sama telinga kita. Semacam Tuhan pengen bilang, nafas. Bernafaslah. Semacam Adam, waktu diciptakan pertama kali sama Tuhan, dia itu masih mati gitu ya. Sampai Tuhan hembusin nafas, sampai Adam itu menghirup nafas pertama, dia jadi hidup. Semacam itu juga Tuhan mau ngomong sama kita, kalau kamu lagi ngerasa capek, lagi ngerasa mati, itu hidung nggak perlu dibuka dulu kok, untuk kamu bisa nghirup aku. Kamu selalu bisa menghirup nafas ini. Telinga juga kita, kita bisa nih tutup telinga pakai tangan gitu ya, tapi defaultnya tuh telinga kita kebuka, karena Tuhan lagi pengen ngomong, aku ciptain kamu untuk selalu bisa denger aku. Oke, kita balik ke gambar tadi ya. Ini gambar yang lucu banget. Ini bikinnya sendiri, tapi pakai kanva ya. Jadi, ini disclaimer, ini bukan aku yang gambar sendiri. Tapi ini ada satu gambaran yang, apa ya, muncul di benak aku, di imajinasi aku juga cukup lama. Gimana Tuhan lagi ngomong, tentang si Masmur 23 ini ya. Khususnya di, cuma di bagian ini doang, You prepare a table before me, in the presence of my enemy. Kalau kita baca satu perikop tadi, di Masmur 23 kan cukup panjang. Tapi di kalimat ini tuh, jadi satu hal yang betul-betul keulang terus, keulang terus, keulang terus gitu. You prepare a table before me, in the presence of my enemy. Ada satu gambaran yang aku lihat kayak, ini aku nggak janjian juga, ternyata di gambar, apa, di video tadi juga ada bayinya ya. Kayak ibaratnya kita tuh, kayak anak kecil ya, memang Tuhan sediain hidangan yang banyak, untuk kita bisa makan. Dan dia itu jadi seorang papa, yang nyediain makanan-makanan itu, buat kita in the presence of my enemies. Ini satu hal yang luar biasa banget ya. Siapa punya masalah di sini, boleh angkat tangan. Ada yang mungkin, ya, thank you, Kak Vera. Kak Raquel. Kita punya masalah ya, maksudnya di Ayub, aku ingat ada satu ayat bilang, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Hari-harinya seperti orang upahan gitu. Kayak ibarat di situ lagi diomong kayak, ya manusia di bumi itu memang pasti ketemu sama masalah. Nah, tapi, apa nih kita kalau ketemu masalah, terus mau ngapain? Mau celebrate in faith, atau mau offended in fear? Karena ini gampang banget. Tapi kabar baik yang Yesus datang, dia itu pengen kita bisa pilih celebrate in faith. Kenapa? Kenapa kita bisa celebrate in faith ketika ngadepin masalah? Yesus datang bukan untuk menghilangkan masalahnya, tapi Yesus datang untuk kita bisa overcome masalahnya. Untuk kita bisa menang atas masalahnya. Karena dia itu benar-benar pengen menyatakan bahwa, eh, aku tuh udah mati di kayu sahab, itu mati gak cuma buat mati, mati nyelamatin kamu doang loh, tapi aku tuh mati, dan bangkit, karena aku pengen nunjukin kalau aku tuh bisa overcome semua masalah itu. He prepared a table before me in the presence of my enemies. Tuhan bilang, have a feast with me. Bahkan in the presence of your enemies, aku tuh pengen kasih kamu makan. Kayak ada satu ilustrasi yang bahkan lebih, ibaratnya dalam tanda kutip, bisa dikatakan lebih gila gitu ya. Eh, salah-salah, maaf. Ada satu ilustrasi yang waktu itu saya pernah dengar gitu ya. Kenapa dikatakan, he prepared a table before me in the presence of my enemies. Karena enemy itu yang jadi makanannya. Dia nyediin meja di depan lawan-lawan kita, karena lawan-lawan kita itu jadi ibaratnya tanda kutip gitu ya, makanannya gitu. Makanan ini yang bisa bikin kita lebih kuat. Ibaratnya ada satu karakter yang Tuhan lagi pengen bentuk. Ada iman yang Tuhan lagi pengen bikin tambah kuat. Ada pengertian yang Tuhan pengen bawa lebih dalam lagi. Supaya kita, pikiran kita itu jadi seperti pikiran Kristus. Kayak ketika diperhadapkan dengan masalah, Tuhan pengen kita menghadapi masalah itu seperti kalau Kristus lagi ngadapin itu kayak gimana. Ini luar biasa banget ya. Aku akan lanjut masuk ke sini. Nah, Yohanes 6, ayat 48-51. Sebenarnya, Yohanes 6 ini, kalau misalkan kita buka di Alkitab, judul perikopnya itu di ayat 25, judulnya itu roti hidup. Roti hidup ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang ikut School of the World, di salah satu sesi itu kita bahas di kitab Yohanes itu ada tujuh kali Yesus bilang akulah siapa gitu. Aku ini siapa gitu ya. Akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, gitu ya. Ada beberapa lagi yang disebutin di situ. Tapi, yang pertama kali disebut itu di Yohanes 6 ini. Tentang akulah roti hidup. Jadi, kayak rasanya itu memang bukan kebetulan, gitu ya. Ketika Tuhan Yesus bilang, akulah roti hidup untuk menjawab masmurnya Daud, gitu. Yang dia, ketika Daud bermasmur tadi, ya, ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Aku coba bacakan buat kita ya. Aku bacakan dari 4, sebenarnya ini panjang, cuman aku ambil di bagian ini aja. 48 sampai 56 nanti ya. Aku bacakan buat kita. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yesus bilang, akulah roti hidup. Waktu itu tuh, nenek moyangmu di Mesir itu, mereka keluar, di padang gurun, mereka dipelihara, mereka dapat mana? Roti yang turun dari surga. Tapi, habis mereka makan itu, mereka mati. Nah, sekarang, Tuhan Yesus bilang, ada satu penggenapan lagi, inilah roti yang turun dari surga. Akulah roti itu. Roti hidup yang telah turun dari surga, kalau orang makan dari roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Kalau disambungin sama tadi, ketika Tuhan Yesus bilang, ketika di Masmurnya Daud itu, ia menyiapkan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku, Tuhan lagi pengen bilang, di hadapan lawan-lawanmu, aku nih jadi roti yang bisa ngenyangin kamu. Ngomongin tentang apa? Ngomongin tentang kebenarannya, ngomongin tentang janji-janjinya, ngomongin tentang firmannya, terlebih ngomongin tentang pribadinya. Kalau dia itu barang-barang sama kita, bahkan in the presence of our enemies. Yohanes 6 lanjutannya, ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam kamu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir jaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Tuhan Yesus itu keren banget gitu ya. Dia, kalau ngomong itu selalu tepat gitu ya. Kalau ngomong itu gak pernah miss, gak pernah meleset. Dan aku berdoa biar kebenaran ini, khususnya di bagian ini gitu ya, aku rasa ini jadi dagingnya gitu ya, dari seluruh materi hari ini, dagingnya di sini, dan aku berdoa biar Rauh Kudus yang betul-betul translate, betul-betul menterjemahkan, dan betul-betul kasih highlight di hati kita masing-masing, bahwa betul-betul Yesus itu roti hidup yang memberikan kehidupan. Roti hidup yang memberikan kehidupan. Kalau nenek moyang bangsa Israel waktu itu, mereka makan mana dan mereka mati, tapi Yesus itu roti hidup. Kalau orang makan dari sini, dia hidup selama-lamanya. Ngomongin hidup selama-lamanya itu artinya lebih dari 70-80 tahun manusia hidup. Tapi ada pengharapan setelah itu. Dan untuk inilah kan iman kita ada. Iman kita kan ada untuk ini, bahwa kita punya pengharapan untuk kehidupan yang gekal. Kita punya pengharapan bukan cuma untuk berhasil di dunia ini, kita punya pengharapan justru lebih daripada itu. Kalau orang-orang dengan kata-kata motivasi mungkin akan bilang, wah kita perlu sukses dan lalala lili-lili gitu ya. Tapi ada satu kesuksesan yang nggak bisa diukur. Kalau ngomongin kesuksesan ya, aku pernah dapet satu cerita juga, kalau aku nggak salah ini Desember 2021. Waktu masa-masa pandemi, aku sama teman-teman aku, kita lagi komsel Zoom, terus ada satu pembicara yang datang, ada satu hal yang bagus banget yang waktu itu kami dengar dan itu jadi satu tolak ukur yang baru, jadi satu standar yang baru buat aku dan teman-teman gitu ya. Waktu itu dibilang, menurut kamu sukses itu apa? Apakah sukses itu ketika orang sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya keluarga? Apakah sukses itu kalau misalkan orang sudah punya uang ditabungan sejumlah sekian, apakah sukses itu kalau misalkan orang sudah punya ini itu gitu ya? Kalau itu yang jadi standar sukses, berarti Tuhan Yesus gagal dong. Apa dong sukses? Apa tuh sukses itu? Yesus itu mati di kayu salib umur 33, ibaratnya boleh dibilang mati muda, istri juga belum kawin gitu kan, kayak harta apa lagi gitu yang dia punya gitu, kayaknya nggak ada. Kalau dibilang sukses tuh ukurannya nggak cocok gitu. Tapi apakah benar dia gagal? Apakah benar dia nggak sukses? Mana mungkin gitu kan? Lalu apa dong yang jadi berubah sekian tahun ini sampai kita bisa di posisi menggambarkan sukses itu ABCDE gitu? Apakah kita mau mencari lagi kebenarannya? Apakah kita mau mencari lagi dan bertanya lagi sama Tuhan, Tuhan sukses itu apa sih? Yang jadi standar sukses buat Yesus itu apa sih? Coba kita buka di Yohanes 4 ya. Yohanes 4. Ini cerita, ceritanya itu waktu itu Yesus ketemu sama orang Samaria, perempuan Samaria. Habis itu pas perempuan Samarianya ini udah pergi balik ke kotanya, ada percakapan sedikit sama muridnya. Ini aku nggak masukin ayatnya di slide, tapi kalau teman-teman mau baca buka Alkitab bisa di Yohanes 4. Aku coba bacakan dari ayat 27 ya sampai nanti 38. Yohanes 4, 27 sampai 38. Aku bacakan buat kita. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun berkata, apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Jadi murid-muridnya datang, lihat Tuhan Yesus lagi ngobrol sama si perempuan Samaria, tapi mereka nggak ada seorang pun yang nanyain gitu ya. Habis itu ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di sana, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi ke luar kota lalu datang kepada Yesus. Nah, 31. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi, ia Yesus berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah bawa makanan sesuatu kepada dia untuk dimakan? Kata Yesus kepadanya. Nah ini, 34. Kalau teman-teman mau highlight ya. Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Aku stop dulu di sini ya sedikit ya. Kalau tadi kita ngomongin tentang sukses atau enggak, standar kesuksesan Yesus itu di sini. Di ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Nah, terus muncul lagi dong pertanyaan buat kita. Apa tuh kehendaknya gitu ya? Coba kita baca lagi. Di ayat 35. Bukankah kamu mengatakan, empat bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga, penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Penuai mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang untuk memetik hasil usaha mereka. Cukup di sini. Ngomongin tentang sukses, kalau standar kacamatanya Tuhan Yesus tadi, di ayat 34 dikatakan, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Coba kita balik lagi di Yohanes 6, Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35, Cerny. Kita baca sampai ayat 40 ya. Yohanes 6 ayat 35. Oke. Kata Yesus kepada mereka, ini. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayat 36. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguhpun kamu telah merihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapak kepadaku, akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk... Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Nah, 39. Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir jaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir jaman. nyata bahwa kehendak Tuhan, kehendak Bapak di sorga, adalah supaya tidak ada satupun yang hilang dari kita, dari anak-anaknya, dari anak-anak yang sudah dikasih buat Yesus. Tidak ada yang hilang. Kalau ngomongin tentang jernihnya tadi, boleh ditutup, Ci. Thank you. Kita ngomongin fish on the world gitu ya. Kita ngomongin kita lagi mau berpesta dari kebenaran Tuhan. Ngomongin pesta tentang kebenaran Tuhan itu enggak. Cuman ketika kita ngadepin masalah, lalu kita makan dari sini, kita dikuatin, tapi ada satu hal yang betul-betul rasanya tuh Tuhan pengen highlight. Cian nih boleh tadi buka di situ tadi ayat 29. Coba baca dari 26, Ci. Aku baca di Yohanes 6 ayat 26 ya. Kalau baca dari atasnya tadi itu, ceritanya ini di Yohanes 6 ini, ada perikob Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi konteksnya di ayat 26 ini, mereka makan roti itu makan roti yang tadi Tuhan Yesus kasih sebelumnya. Ayat 25 aku bacakan ya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata kepadanya, Rabbi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, Kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Nah, yang tadi itu mereka udah dikasih makan, 5.000 orang itu jadi kenyang, mereka cari lagi, nah tapi Tuhan Yesus kasih pesan ini. Yat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapak Allah, Bapak Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikendaki Allah? 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Oke, thank you Ci. Ayat 29 ini boleh ditutup aja dulu, tapi intinya disitu ngomong tentang apa tuh pekerjaannya Tuhan? Nah, inilah pekerjaan yang dikendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Ternyata balik lagi, teman-teman, Bapak Ibu, ini semua itu ngomongin tentang iman. Kayak yang tadi kita udah lihat di awal, kita mau celebrate in faith, atau kita mau offended in fear, gitu. Balik lagi kemari. Dengan segala sesuatu yang lagi terjadi ini, betul kalau Tuhan Yesus, dia bisa mati di kayu salib, gitu kan. Kalau kita gimana? Kan kagak ada salibnya, gitu. Boko gogota juga lebih jauh, gitu kan. Tapi, ini yang Tuhan katakan buat kita ya. Satu pesan, dia ngundang kita buat makan, dia ngundang kita buat jadi tambah kuat. Kenapa? Karena dia tahu akan ada goncangan. Nah, dalam goncangan-goncangan itu, mungkin satu ilustrasi yang saya dapetin tuh gini, ketika ada goncangan, gitu ya, ketika ada tantangan yang bukan dari Tuhan, yang masih nempel di dalam kita, itu rontok. Ketika ada goncangan, segala sesuatu yang masih nempel di badan kita nih, yang bukan dari Tuhan, itu rontok karena goncangan itu. Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah, yang nggak tergoncangkan itu apa? Firman kebenaran itu. Firman kehidupan itu. Roti hidup itu. Tadi saya juga sembari cari, ada satu ayat di The Message, gitu ya. Kalau saya nggak salah, di Ibrani 12, kayaknya aku bisa cari deh. Ibrani 12. Ayat 1, 2, 3. Versi The Message. Ya, kelihatan nggak ya share screen aku? Ya, ini. Disipline in a long distance race. Do you see what this means? All these pioneers who blazed the way, all these veterans cheering on us, it means we'd better get on it. Strip down, start running, and never quit. Nih, no extra spiritual fat. Tadi pas baca ini tuh kayaknya, kok lucu banget gitu ya, bahasanya si The Message ini, gitu. Dibilang disitu no extra spiritual fat, gitu. Artinya, betul nih teman-teman, kita jadi orang Kristen dari sekolah minggu bahkan gitu ya. Kita makan firman Tuhan tiap minggu, bahkan seminggu bisa ada yang 2-3 kali, 4 kali, 5 kali, gitu ya. Lalu apa dong yang kita lakukan ketika kita udah terima firman itu? Apakah kita biarkan menumpuk menjadi lemak? Atau kita eksersis? Atau kita melakukan, gitu. Karena yang tadi Yesus katakan itu, makananku nggak cuma berhenti sampai dimakan doang, tapi makannya itu adalah melakukan kehendak Bapak. Melakukan kehendak Dia yang mengutus kita. Dan sebagaimana Bapak sudah mengutus Yesus, Yesus mengutus kita kan di dunia ini. Jadi artinya, yes, Tuhan pengen kita fish on the world. Tapi fish on the world itu nggak cuma sampai masuk kuping doang. Nggak cuma sampai masuk ke dalam hati kita doang. Tapi betul-betul sampai jadi sebuah aksi yang overflow. Jadi sebuah tindakan yang nyata, yang kelihatan. Kenapa? Karena akhirnya tuwayan-tuwayan tadi yang dibilang ladang sudah menguning gitu ya. Tuwayan banyak. Gimana tuh caranya mereka-mereka itu bisa di touch? Ya lewat kita. Ketika kita benar-benar hidup, ibaratnya kita betul-betul tinggal di dalam Dia. Kita betul-betul hidup sebagai orang yang Yesus kasihi. Pola pikir kita beda tuh nanti. Cara kita pandang masalah beda. Ketika kita cara pandang kita beda, orang berinteraksi sama kita dengan cara pandang yang berbeda. Disitulah mereka akan kesentuh. Disitulah mereka akan jadi punya pintu tuh untuk Tuhan bisa touch mereka. Mungkin aku akan tutup dengan cerita ini ya. Minggu lalu, kalau aku nggak salah, hari Rabu, itu kita di kantor lagi doa. Ada Kak Kezia, ada Cimarta, ada Kak Zeresi. Kita lagi doa, dan di dalam doa itu aku ngeliat kayak satu ladang yang luas gitu ya. Ladang yang luas banget. Ibaratnya kayak kalau kita mandang itu sampai ke ujung mata itu masih ada gitu. Kayak ladangnya tuh, dan ladang itu jauh gitu. Tapi yang aku lihat disitu adalah, si pekerja-pekerjanya ini sedikit banget gitu. Cuma secuil-secuil-secuil doang gitu. Terus aku diingetin sama si Matius 9 ayat 38, disitu dikatakan, berdoalah kepada Bapak yang punya tuayan, supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja disitu. Terus aku masih bingung, aku tanya Tuhan, pekerja-pekerja yang Tuhan maksud disini tuh apa gitu. Aku nggak ngerti gitu kan. Berdoanya tuh buat apa? Tapi disitu akhirnya setelah, pas aku nanya itu belum langsung terjawab, tapi setelah kita sharing satu sama lain, apa yang kita dapat pas kita shocking, ternyata kita menyimpulkan dan kita menemukan bahwa pekerja-pekerja ini yang kita suruh, yang Yesus suruh kita doakan adalah, pekerja itu adalah orang-orang yang sudah encounter. Orang-orang yang sudah terlebih dahulu punya encounter. Hanya orang-orang yang sudah hidup, yang bisa menghidupkan. Hanya orang-orang yang sudah tenggelam dalam kasih, yang bisa nyalurin kasih. Workers disini, di Matthew 9.38 itu ngomongin tentang orang-orang yang sudah punya perjumpaan. Orang-orang yang sudah punya encounter. Dan mungkin kalau Bapak, Ibu, teman-teman hari-hari ini lagi bingung gitu ya, mau berdoa tentang apa, aku mau ajak kita buat sama-sama juga berdoa tentang ini, berdoa untuk more encounters. Aku ulang ya, kalau Bapak, Ibu, teman-teman mungkin hari-hari ini lagi bingung gitu, mau doa buat apa, aku mau ajak kita buat sama-sama berdoa for more encounters. berdoa untuk encounter yang genuine. Untuk perjumpaan yang real, perjumpaan yang nyata, perjumpaan yang melebihi akal manusia. dan aku percaya di hari-hari terakhir ini, Tuhan lagi bergerak. Ini kayaknya aku ingat, ini yang jadi pertanyaan waktu kita berdoa minggu lalu itu, Tuhan, aku tahu banget ya Tuhan lagi bergerak, tapi apa bagianku? Tuhan, aku tahu engkau lagi bergerak nih di dunia ini, aku yakin bahwa Tuhan itu lagi gerak gitu. Cuman apa bagian aku, bagian kita itu apa? Dan Tuhan kasih gambar yang si ladang itu tadi, dan akhirnya kita menemukan, oh kita perlu berdoa untuk more encounters. Dan biarlah ini juga yang menutup sharing aku malam ini, biar kita semua, sebelum kita berdoa buat encounter buat orang, pastinya akan ada encounter dulu juga sama Tuhan pribadi buat kita. Dan catatan terakhir, catatan terakhir dari aku, sebentar ya, catatan terakhir dari aku, ini itu long run. Perjalanan kita itu, perjalanan kita itu long run sama Tuhan. perjalanan sama Tuhan ini bukan yang sprint, yang hari ini lari, hari ini lari, besok udah ngos-ngosan gitu, enggak. Perjalanan kita sama Tuhan itu betul-betul long run, makanya tadi, karena ini perjalanan yang jauh, Ezra, makan yang banyak gitu. Makan yang banyak, biar kamu tetap kuat, biar kita semua juga tetap kuat. aku berdoa biar yang hari ini kita sama-sama dengar, bukan cuma hikmat manusia, tapi betul-betul ada kuasa Tuhan yang bekerja di masing-masing kita, menghidupkan lagi, mehembuskan nafas lagi buat setiap kebenaran firman Tuhan yang malam ini kita udah dengar. Dari aku itu aja, mungkin sebelum aku serain ke Babi, ada satu gambar, ini dibuat sama temen aku, namanya Kadriska, mungkin jadi pesan gitu ya, kalau teman-teman lagi pusing, lagi apa, nah ini, biar ingat, hari ini senyumin aja. Kalau udah ketemu apa-apa, lagi bingung, lagi mumet gitu ya, senyumin aja. Oke, terima kasih banyak, thank you for having me, aku serahkan kembali ke Pak David. Silahkan, Be. Oke, Ezra, terima kasih banyak. Luar biasa, jadi saya rasa, saya pernah setuju sama saya, bahwa pesannya padat banget. Halo? Ya, sangat padat, Saudara, jadi, perlu waktu untuk mencerna. Nah, memang tentang encounter, saya setuju sekali, Saudara, satu orang, wanita Samaria itu, ketemu Tuhan, langsung satu desa beres, Saudara. Betul ya? Satu orang, Sakyus, ketemu Tuhan, satu rumahnya beres, dan dia menjadi berkat buat banyak orang. Jadi, kalau Ezra bilang tentang fish, tentang makan, memang, Yesus waktu di bumi juga, Anda boleh lihat, dia sering makan-makan, Saudara, betul ya? Ya? Waktu ribuan orang dengerin dia khotbah, terus muridnya bidang suruh pulang, supaya bisa beli makanan, dia enggak ngomong gini, Saudara, ya suruh aja puasa semuanya, enggak, Saudara. Enggak disuruh puasa. Puasa ada ceritanya sendiri, Saudara, tapi saat itu Tuhan bilang, kasih mereka makan. Amin. Rasanya, tadi Martha, ngetek saya tentang, anak-anak ada encounter spesial, buat Anda. Saya masih enggak tahu persis kayak apa, cuman, tadi dikatakan, Yohanesenam, lima- 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 lima barang siapa makan, tubuhku, dan minum darahku. Ya ada di dalam aku, dan aku di dalam biya. Susu, Saudara, ya. Tapi sebelum itu, Saudara, izinkan saya minjem gambarnya extra yang ada timunnya tadi, Saudara. Yang ada timunnya itu ada celebrate in faith or offended in fear. Jadi ini simpelnya, Anda mau bicara kebenaran atau Anda mau bicara fakta. semua pilihan ada di Anda loh. Ada di kita maksudnya. Salah satu yang paling gampang melihat kisah ini itu gimana Anda baca kisah Esther, Saudara. waktu dia jelas-jelas waktu dia jelas-jelas dia dan bangsanya akan mengalamin pemusnahan, pemusnahan oleh rancangan jahat si Haman. maka Mordecai bilang untuk dia melakukan sesuatu hal ngadep raja dan singkat cerita Esther akhirnya setuju dan dia ngajak semua orang untuk berpuasa, semua bangsa Yahudi maksud saya dan setelah hari ketiga dia bilang, aku akan ngadep karena peraturannya kalau ngadep, kalau tidak dipanggil itu usahnya bisa hukuman mati. Tapi Esther bilang, kalau aku akan mati biarlah aku mati. Tapi program atau istilahnya gini, Saudara. Kesiapan hati Esther untuk jalan di dalam Celebrate Invited sudah jalan dari situ. Dan kita tahu bahwa akhirnya Saharaja mengeluarkan tongkat emasnya, favornya turun dan Esther ditanya, kamu pengen apa sih? Menarik, Saudara. Bukan langsung mentak, Saudara. Bukan langsung mentak. Ini sebenarnya mungkin separohnya mungkin perang urat syaraf, Saudara. Jadi kalau Anda mungkin Celebrate Invited itu ada urusan perang urat syaraf, bisa jadi iya, Saudara. Jadi Haman nama rajanya diundang pesta. Bayangin, Saudara. Bayangin. Ketekuhan untuk Celebrate Invited, Saudara. Sama sekali enggak eksplosi. Benar-benar ditahan sama dia. Hebat ini, Saudara. Again, ada kasih karun yang turun. Tapi saya rasa, Saudara, dan saya percaya, Esther bisa nyampe level ini bukan sehari dua hari. Dia kenal Tuhannya siapa. Betul? Kalau Anda lihat para pahlawan Alkitab itu semua, Saudara, mereka bukan sehari dua hari untuk Celebrate Dihafi. dan cerita akhirnya kita semua tahu. Yang dikentung siapa? Haman. Ya? Ya, Saudara? Kalau di film pendek mungkin atau film-film yang simple mungkin Celebrate Invited-nya mungkin akan berubah cerita pada saat Ngadep Raja dan dapat favor dengan tongkat emasnya diulurkan. Mungkin di situ kalau di film ceritanya akan Esther-nya nangis-nangis, Saudara. Akan gulung-gulung. Tapi dia tenang, Saudara. Ini benar-benar. Sesuatu ini orang. Jadi malam ini saya minta Anda untuk sediakan waktu untuk soaking sendiri. supaya Anda ketemu dia sendiri. Ya, bersyukur sih kalau Tuhan ngasih Anda mimpi sepanjang malam, Saudara. Berarti encounter-nya lama banget. Ya, tapi sebelum itu izinkan kita merayakan, Saudara. Iman kita bukan berdasarkan pada kekuatan kita sendiri. Jadi, berdasarkan pada kasih karunia yang diselesaikan di kayu salib. Dan itu lebih dari cukup. Menarik kalau Esra tadi bicara Masmur 23. Sebenarnya Masmur 22 itu bicara tentang penyaliban. Jauh sudah tahu jauh hari sebelumnya. Baik, siapkan untuk perjamuan Anda, tubuh dan darah Kristus, tapi saya ajar Anda untuk lihat ayat ini. Saya memberikan putra yang yang unik sebagai pemberian. Sehingga setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya tidak akan pernah binasa, tetapi mengalami kehidupan kekal. Amin. Ya, kami mengaminkan ayat ini dan nyaris apal kami. Nyaris apal kami. Tapi jangan lupa ayat 17. Allah tidak mengirim putranya ke dunia untuk menghakimi dan menghukum dunia. Halo. Tuhan tidak mengirim anaknya Yesus ini ke dunia untuk menghakimi dan menghukum dunia, tapi untuk menjadi juru selamatnya dan menyelamatkannya. Amin. Seringkali kita lupa untuk membahas ayat ini. Saudara, seringkali dilupakan ayat 17-nya ini, saudara. Padahal sejatinya dulu seandainya ayat ini gini, saudara, gini. Alkitab itu dulu tidak ada fasal dan ayat, saudara, aslinya. Semuanya scrollnya itu nyambung terus. Nah, dengan fasal ayat sebenarnya untuk memudahkan kita nyarinya, untuk memudahkan supaya saudara, kalau pengkotbahnya atau yang sharing atau yang berbagi itu nyebut, kita bisa on the same page, saudara, on the same position. Tapi tidak berarti bahwa itu boleh dipotong-potong semau gue, saudara, ya. Halo. Tidak boleh dipotong-potong. Jadi, ya Tuhan memang baik, Pak. Tapi kan dia juga kalau yang berjosa pasti akan disikat. Saudara, lihat ini loh. Ini bukan saya yang ngomong, saudara. bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menjadi juru selamatnya dan menyelamatkannya. Ya. Jadi, kalau dunia lagi kacau balo begini, jangan terus pengennya pulang kampung cepat-cepat, saudara, jangan. Ini di ujung sana lagi teratur, saudara. Ya, kita doakan mereka. Betul ya? yang kedua, Efesos 2, ayat 4 sampai 6. Lihat ini. Tetapi Allah mencintai kita dengan cinta yang begitu besar, belas kasihannya begitu melimpah. Konsisten, Pak, dengan ayat 16. Bahkan ketika kita sudah mati dan berada di bawah hukuman karena dosa-dosa kita yang banyak, dia menyukat tantukan kita dalam hidup Kristus dan menyelamatkan kita dengan kasih karunia yang luar biasa. Confirm. Amin. Ayat 6. Dia sudah membangkitkan kita bersama dengan Kristus. Surah ini kasih Tuhan, ayat ini bilang sudah loh. Halo. Dia sudah membangkitkan kita dengan dengan Kristus yang ditinggikan dan kita sudah naik bersamanya ke dalam kesempurnaan yang mulia dan dalam otoritas dimensi surga. Karena sekarang kita sudah berpahsatukan sebagai satu kesatuan bersama Kristus. Confirm. Yohanes 6. Ayat 5. Ayat 6. Amin. Yang benar Pak, kita sudah bangkit. Lu saudara, roh Anda dan roh saya itu ada di surga, di bumi. Kok bisa Pak? Saudara, ini roh, saudara roh, dunia roh. Dunia roh itu tidak mengenal batas. Halo. jadi tolong perhatikan, kami percaya bahwa malam ini akan ada satu perjumpaan yang spesial. Kuncinya gimana sih? Cuma satu, saudara. Anda haus. Itu aja. Anda haus. Kuncinya apa lagi Pak? Ya cuman itu haus. Artinya apa? Becana Anda kosong, jangan penuh. Jangan penuh persoalan maksudnya. Ya kan? Karena semuanya sudah selesai. Matius 5, ayat 6 itu harus dinaikin cerah ayatnya. Berhati kasih Tuhan. Kita siap-siap. Amin. Esra nulis Matius 5, ayat 6. Coba kita baca sebentar. Bunyinya apa itu? Betul-betul kebesar kekayaan diberikan padamu ketika kamu sangat menginginkan kebenaran karena kamu akan dikelilingi dengan buah-buah. Betul itu, Suraya? ketika Anda pengen kebenaran, Anda akan dikelilingi. Amin. Sekarang kita masuk berjaman kudus. Saya baca dari 1 Korintus 11, ayat 2-3 mulai. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu itu telah kuterima dari Tuhan. Itu berwad Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia membecak-becakkan yang berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatan ini akan menjadi peringatan akan aku. Saudara, inilah tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita, Saudara. Perbuatlah ini sebagai peringatan. Peringatan apa? Bahwa oleh kasih karunia Anda diselamatkan. Amin. Kristus datang bukan untuk menghukum dan melakukan itu semua, tapi untuk menjadi curu selamat bagi mereka yang mau menerima tentunya. Amin. Kami percaya, Tuhan, oleh bilurmu kami sembuh. Kami percaya, Tuhan, ini adalah bagian daripada celebration of faith. bukan ritualnya, bukan kebiasaannya, tapi kebenarannya. Bahwa inilah peringatan kami dibudihkan dan diselamatkan. Di dalam namis Kristus kami makan tubuhmu Tuhan. Ayo kita makan bersama. dan setelah itu yang mengucap syukur atasnya. Sorry, demikian juga yang mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya. Menjadi peringatan akan aku. darah Kristus masuk di dalam darah kita. Maka darah Kristus akan menyucikan kita dan menggeser semua hal yang lain. Yenakrita, walaupun orang bilang keturunan ini akan nurun, penyakitnya akan turun, enggak, saudara. Yisus lahir dari roh. Jadi, enggak ada penyakit boleh turun, boleh keluyuran semua gue. Amin. Di dalam namus Kristus, kami menjadi satu keluarga, karena kami minum darah yang sama. Mari kita minum. Haleluya. Bapak Ibu bersyukur, watasi dan anugerahmu Tuhan. Percaya Tuhan perancanganmu ajaib. Berbicara lebih banyak lagi Tuhan pada malam ini kepada setiap kami. Bahwa Engkau selalu menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan kami. Masmur 23 akan menjadi kebenaran yang kami hidupi setiap saat. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Kezia. Thank you. Sebelum Kak Kezia, aku mau ini deh, mau share sesuatu sedikit. Tadi si Matthew 5 ayat 6 ini ya, kalau TB-nya tadi Babe baca TPT ya. Aku tadi baca TB itu dikatakan berbahagia oleh orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. jadi berbahagia kita yang lapar, yang haus karena kita akan dipuaskan. Jadi aku juga dapat, mungkin gitu ya setelah hari ini, karena dari tadi kita ada judulnya Face on the World gitu ya, mungkin teman-teman akan ada masa-masa, ada waktu-waktu di mana Tuhan cowel gitu ya, misalkan Kezia, have a face with me gitu. Mungkin akan ada undangan-undangan kayak gitu. Atau Chandra, have a face with me gitu. Bisa jadi Tuhan nanti akan bisikin-bisikin yang kayak gitu, undangan ya, bentuknya undangan gitu. Kayak tadi gimana Tuhan mengundang aku, aku mau rilis juga bahwa Tuhan juga bisa ngundang Bapak, Ibu, teman-teman semua untuk bisa face up bareng dia gitu. Dan bisa jadi pas lagi nyetir, Tuhan bilang have a face with me. Mungkin pas lagi mumet, Tuhan bilang have a face with me. Mungkin pas lagi bisa dimanapun, bisa kapanpun gitu ya. Tuhan ngomong sama kita dan mau share apa yang ada di hatinya dia gitu. Mungkin aku keinget sama waktu itu Samuel gitu ya dipanggil tiga kali gitu ya. Gimana kita ngeresponnya? Kita bisa respon bilang Bapak, aku pengen denger suara hatimu. Aku pengen denger apa yang ada di hatimu. Aku pengen makan gitu. Aku pengen minum. Aku rasa itu aja tambahan sedikit. Thank you, Be.